Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan, nama saya Raffi Darmawan. Saya praktisi security di sini. Saya akan membawakan materi tentang information gathering. Information gathering itu apa sih? Information gathering adalah pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya tentang target atau organisasi yang akan diserang. Nah, ini tuh langkah dalam penetration testing ini termasuk penting karena kayak gini aja, ibaratnya gini aja. Misalkan ada ini, misalkan organisasi itu ibaratnya sebuah rumah gitu. Nah, terus ada maling mau masuk ke rumah itu, yang mincar rumah itu. Nah, si maling itu sebelum mau masuk ke rumah itu, dia itu pasti ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya dulu. Misalkan di rumah ini, pemiliknya itu ada di rumah apa enggak. Terus pemiliknya itu biasanya kerja jam berapa, pulang jam berapa, misalnya kayak gitu. Nah, ini juga dilakuin di information security, dilakuin kayak gitu. Nah, ini dilakuinnya kayak gitu. Misalkan si maling cari tahu. Ini si, bisa aja si maling itu cari tahu. Pertama, si pemilik rumah itu, dia itu pulang jam berapa, terus pergi ke kantor jam berapa, terus biasanya liburan hari apa aja, bisa jadi kayak gitu. Atau enggak, bisa jadi juga si maling itu cari tahu si pemilik rumah itu, dia itu suka makan apa, misalkan bisa jadi kayak gitu. Nah, ini sama juga di information gathering. Kalau ibaratnya si maling itu cari tahu tentang pemilik rumahnya, nah itu berarti kurang lebih si information gatheringnya itu, kita cari tahu informasi tentang klien, tentang si user, si sistem itu. Sedangkan kalau misalkan si maling itu cari tahu kayak ini, ini di daerah rumahnya itu pengamanannya apa aja gitu kan, misalkan gemboknya pakai apa, terus ada lokasi posat pump di mana, nah itu berarti kurang lebih si maling itu cari tahu environmentnya. Environment itu maksudnya, kalau di bahasa di dunia security itu, dia itu cari tahu kayak versi si servicenya itu apa, dan segala macem, nah itu penting banget. Kenapa versi itu dicari tahu pada saat information gathering, karena bisa aja si pemilik yang punya servicenya itu, dia itu pakai service yang lama gitu kan, dia itu pakai web versi lama atau pakai service yang vulnerable, jadi kita bisa langsung masuk gitu aja, bisa dengan masuk dengan mudah, misal, jadi diandai kata misalkan si maling itu tahu, oh rumah di sini tuh jauh dari posat pump, terus rumahnya itu di depannya kuburan misalnya gitu, nah dengan itu si maling tahu, kalau rumah kayak gini berarti nggak aman gitu kan, dia bisa langsung masuk dengan luasa misalkan kayak gitu, nah itu sama juga dengan information security. jadi langkah-langkah ini termasuk penting juga gitu kan, dalam pen test. Nah, untuk tipe information gathering itu ada dua sendiri-sendirinya, yang pertama ada passive information gathering, yang kedua ada active information gathering, nah passive itu adalah kita mencari tahu tentang, kurang lebih kayak nggak ngelakuin scanning secara langsung, tapi kita itu cari tahu misalkan kliennya tuh sukanya kayak gimana, maksudnya usernya kayak gimana, misalkan contoh nyatanya, contohnya misalkan si maling tuh cari tahu si pemilik rumah itu suka makan apa, bisa aja nanti pas dia mau masuk itu, dia tuh ngasih makanan gitu ke pemilik rumahnya, biar pas pemilik rumahnya tuh pingsan, misalkan gitu, nah ibaratnya sama juga kayak passive information gathering, kita cari tahu tentang user dari si sistem itu apa saja, dan juga yang kedua active information gathering, nah active information gathering itu ini lebih nyari tahu, kayak sistemnya itu pakai versi apa, misalkan dia pakai versi apa, terus waktu yang jalan berapa, kalau misalkan diandai katain kayak maring tadi tuh, si maring itu kalau active information gathering, dia itu nyari tahu dulu, pertama lokasi posatpam di mana, yang kedua dia itu nyari tahu, setelah lokasi posatpam, dia nyari tahu di mana, di mana lokasi, lokasi pintu masuknya di mana, lokasi pintu masuk rumahnya, kurang lebih gitu sih, nah ini yang pasif nih, yang pasif itu pertama ada, who is enumeration, who is itu jadi kurang lebih kita tuh, gak nyari tahu, dia itu, misalkan ini saya langsung contoh aja ya, yang who is enumeration, misalkan ini misalkan who is, mana apa ya, bisa hari, dua hari, misalkan gitu, nah ini muncul, berarti dia pakai info digital registra, atau misalkan mau tahu who is, yang domain yang biasa buat, pentest itu megacorpuan misalnya, nah ini tahu semua ini net servernya, terus alamatnya apa aja nih, kayak gini, ini who is contohnya, dia nyari tahu, si yang punya gitu kan, nah ini kalau who is itu, pertama ini kita nyari tahu si kliennya, si usernya itu kan, si usernya makanya, selain itu misalkan, ada lagi, who is Indonesia.id, nah ini kelihatan dia pakai, pakai tandi, terus registrannya pakai, pakai camcominfo, dia register pakai, kotanya Jakarta Pusat, yang alamatnya segini gitu, terus ada nomor telponnya juga ini, ada emailnya juga, terus name servernya, dia pakai, setnab.go.id, dari keluhan, yang name server ini, kenal hack, berarti yang itu, indonesia.go.id, kenal juga itu, biasanya, terus setelah itu adalah, GHDB, GHDB itu apa sih, Google Hacking Database, nah, contoh dari GHDB itu adalah, biasanya ini, kayak, kayak kurang lebih, kayak itu, kayak stalking gitu loh, stalking, cari-cari informasi tentang perusahaan, siapa tahu, dia dapat, dia dapat informasi sensitif, atau apa, nah, kalau buat searchingnya itu, namanya Google, Hacking Database nih, nah, ini GHDB di sini, misalkan mau, mau cari tahu, tentang, tentang apa nih, kan dia mau cari tahu yang, ada Kibana nih, dia, dia tinggal search aja di sini, kayak gitu, terus, misalkan mau cari tahu yang, kita mau cari tahu yang ada, DOC gitu, box, coba, misalkan dia, mau cari tahu yang internal use only, misalkan, nah, ini dia langsung, langsung muncul kan, ada dokumen-dokumen yang, tulisannya internal use only, tapi dia, dia itu bisa ke-expose ke publik, nah, ini tuh, kalau misalkan, dokumen yang internal use only, itu lebih baik di, di protect gitu, jangan di, publik keluar, nah, salahnya bisa dipakai, pakai cara kayak gini, disampingnya, mau cari juga, docker.yml, nah, ini kan, konfigurasi yang, fatal banget kan, kalau misalkan, ketahuan ke publik, nah, ini, di sini ada juga, coba ya, coba ya, nah, ini ada, ada docker di sini, hmm, ini kelihatan, dia ada docker, terus juga, misalkan, apalagi nih, misalkan yang, kalau yang menarik, lokal kalau ya, biasanya ada, ada informasi yang berharga, pasti, nah, ini, diagram, biar, cari apa, nah, ini, di sini ketahuan, IP-nya apa, IP host-nya, terus, SSH, kita coba, itu yang, contohnya, nanti, kalau misalkan, mau nyoba-nyoba lagi, coba tinggal, tinggal cari aja, misalkan, mau nyari, apa, spreadsheet, gitu, tool, kita bisa, langsung bisa, ngebuka spreadsheet, punya, punya orang, walaupun kita, nggak punya, link-nya gitu kan, kan, kita bisa, ngandelin Google, kurang lebih kayak gitu, itu contoh dari, passive information gathering, salah satunya, GHDB, yang kedua, eh, yang ketiga adalah, netcraft nih, nah, netcraft ini adalah dia, yang netcraft ini, dia nyari tahu nih, si, DNS-nya apa aja, misalkan, ya, langsung ketik aja, searchdns.netcraft.com, oke, oke, di sini, kita misalkan, mau nyari tahu, informasi tentang, website, misalnya, indonesia.co.id, nih, nah, ini kelihatan juga nih, indonesia.co.id, itu, pertama kali, kelihatannya itu, versin, berdasarkan netcraft gitu, Februari, Februari 2018, ini kemungkinan, pertama kali diregister sih, kayaknya nih, si netcraft bisa nyimpulin kayak gini. Nah, ini juga ada, ada kelihatan Linux, OS-nya pakai Linux CentOS, ini agak loading, di sini, terus netblock-nya com.info, terus juga ada domain lain di sini, indonesia.co.id, yang ada www, terus setelah itu ada, tenahair.indonesia.co.id, ini dari, badan informasi, kios spasial, terus setelah itu, invest, investindonesia.co.id, ini, Agustus 2018, lumayannya, OS-nya Linux juga. Nah, ini setelah gini, ada informasinya, si netcraft ini, sebenarnya, menurut saya sih, ada, ada campuran, sama aktif juga sih, aktif information, karena dia itu bisa tahu, si, software-nya pakai apa, nah ini bisa, bisa lihat, ini title-nya, nggak kelihatan ya, ini domain-nya, ini name server-nya, ini, sudah jelas Indonesia, DNS admin-nya, ini, terus, IP-nya, IP-nya apa saja, terus hosting history, nah, hosting history-nya itu dia, pertama-tama, Indonesia.co.id itu, dari Telkom, setelah itu, ini Telkom Info, setelah itu, set teknologinya, ini di sini, ada Apache, ya, terus, Centos ya, terus ada PHP-nya, SSL-nya itu pakai OpenSSL, terus, doktypenya, HTML, lebih gitu, ini yang netcraft, nah, setelah itu, ada social searcher, social searcher itu, jadi kita cari tahu, informasi sebanyaknya, untuk tentang usernya itu, kan tadi kita cari tahu tentang, environment-nya, environment tentang organization-nya, nah, sekarang kita cari tahu, tentang orangnya, misalkan, coba deh, cari social searcher, ya, nah, motor cycle, nah, ini coba, ini social searcher, terus, kita cari user, coba, cari yang linkerin aja deh, nanti dia, ketemunya, yang, ketemunya, yang Instagram-nya, itu nge-return, semua alamat, ini yang ditemuin, gitu, ini, ini, coba, coba lagi, ini, ini, Google, misalnya, cuma, kalau, kekurangannya, si, si, misalnya kita pake, ya, keseringan, gitu, kadang suka, suka di-block, IT-nya, sama, sama LinkedIn, sama Google, nah, ini, caranya itu, tinggal, setelah itu, saya bahas, aktif information centering, nah, ini, aktif ini, kita nyari tahu, informasi sebanyak-banyaknya, ya, tentang, tentang si, target yang akan diserang, nah, tapi kita itu ngelakuin, si, ngelakuin, yang namanya scanning, scanning-nya itu, dengan tujuan untuk mencari, kayak, si target pake apa aja, gitu kan, si target pake versi berapa, dan lain-lain, gitu kan, nah, untuk, ngecontohnya, saya pake, hack the box aja, disini, ya, disini saya, akan scanning, coba IP yang ini, yang aktif ya, pertama, saya nge-scanning pake, nmap, buat yang ditahu, pertama, nmap-nya itu, saya mau aktifin, still scan, pertama pake sudo, nmap, in s, in v, ini buat aktifin verbosity, min s, terus ini IP-nya ya, terus ini min, min p, min, ini tujuannya untuk, nge-scan, dari, IP, port 1, sampai 65535, nah, ini masukin aja, masuknya, nah, kadang, suka kayak gini, ini kita akalin coba pake, min pn, ini beneran aktif kan dia, mesinnya, oke, coba, oke, saya belum, belum konek VBN ya, harus konek dulu, oke, nah, ini saya udah konek ke VPN-nya ya, si, setelah itu saya scanning disini, coba, saya scan, sudo, nf, min v, min, min ss, min p, nanti lo bisa disitu IP-nya, masukin, ini, nah, ini kelihatan ya, ada port-nya, port-nya apa aja, 445, 139, kalau misalnya, port-nya 445, sampai 139, kemungkinan ini, operating system-nya adalah Windows ini, soalnya, SMB itu berjalan pada port segini gitu, nah, ini dari sini, mau dilihatin sih, nah, sambil nunggu, coba, kita scanning lagi yang, ada ini, buat script-nya, pertama, min, min, min ss, min ss ini buat, ngerti tahu script yang berjalan apa aja gitu, itu dia, nyari-tahu versinya apa aja, di sini, berapa aja, service apa, aktif, karena agak lama, coba di, di spesifikasi, yang, di sini kan, saat port-nya 39, sampai 45 udah ketemu, berarti kita scan-nya, pengennya, nyari-tahu, biar dia itu, masukin apa enggak gitu, pertama itu, coba, pocket user, coba, ls, share, user, share, and map, scripts, draft SMB2, nah, kita nyari-nyarinya, yang ingin tunggu, output-nya kayak gimana, kalau misalkan, fullerable, harusnya ada, hasilnya gitu, nah, ini kelihatan di sini, ini ada kelihatan, yaitu, fullerable, terhadap, CVI, 2017, 143, nah, ini kalau kalian tahu, ini CVI ini ya, kalau misalkan kalian tahu, ini, ini tuh, penakla ini, kan, pada tahu kan, yang waktu pas tahun, 2017 itu, ada, ada itu, virus ransomware, yang viral banget, itu kan, nah, itu dia tuh, sampai, nge-encrypt data, banyak banget itu kan, punya, si usernya, nah, ini dia, tulisannya, fullerable sama ini, coba sekarang, nah, ini tadi, untuk, udah, information keringnya, udah selesai, nah, coba, ini sekarang, yang terakhir, coba, exploitation-nya, ini saya aktifin, post-grade dulu, air host-nya ini, tadi diatur itu, 10 10 10 104, 10 10 10 8, look options lagi, coba sekarang, exploit aja, kalau misalkan, fullerable, harusnya kita, udah langsung dapat, masuk ke, si korbannya, ke si targetnya, Lisa, sets coba cari coba yang lainnya coba yang ini nah ini set carhost 10 10 ini maksudnya 10 10 itu IPnya yang tadi 10 10 10 10 10.4 sekspo ini disini connection timeout coba yang satu lagi ya ini yang tadi yang sama ya coba yang ini win 8 selamat menikmati 10-10 tugas-tugas Oh di sini IP sudah benar pakai 10.14.6 Oh di sini time-out nih coba yang satu lagi coba yang satu lagi kalau ini kayaknya ada masalah koneksi bisa jadi sih karena time-out gitu atau enggak harus cari exploit lain tapi intinya dari sini kita bisa dapat informasi bahwa si target ini vulnerable terhadap MS 17.010 dan ini kalau sudah setelah saya coba-coba gitu kan setelah pengalaman saya coba-coba kayak gini kalau misalnya sudah statusnya vulnerable itu sudah pasti vulnerable sudah pasti rentan gitu kan kalau menurut saya endmap itu jarang buat jarang salah sih outputnya dan ini bisa dicoba-coba lagi misalkan mau nyari exploit yang langsung dari 17.010 exploit misalnya kita mau nyari yang dari exploit BB nah ini boleh aja nyari boleh aja nyoba di ini exploit yang tadi pakai meta exploit nah ini kita pakai python boleh juga nyoba gitu kan intinya kalau langkah information gatheringnya itu udah cukup sampai open port ini yang untuk ke meta exploit itu udah masuk ke tahap exploitation itu kalau SMB fullan itu solusinya gimana bang itu solusinya itu update windowsnya kan waktu pas si virus wanna cry itu lagi kan takutnya kalau misalkan pas kalian ingat tuh pas 2017 pas si virus wanna cry lagi populer-populernya tuh si microsoft itu langsung ngeluarin update coba ini MS 17.010 patch jadi si microsoft itu udah ngeluarin update-nya nah ini ada kan langsung security update-nya nah ini Maret 14 nih jadi intinya sih disuruh update sama microsoftnya dan ini bisa kalian lihat juga dia itu coba tadi exploit-nya itu ini kan keluarnya 14 Maret nah sedangkan si microsoft itu cepat anggap juga gitu kan dia ngeluarinnya Maret juga nih 14 Maret 2017 jadi setelah keluar exploit-nya ini ke public dia itu langsung si microsoft ngeluarin gitu kan dan kalau misalkan kalau saya nggak salah dengar si SMB fullannya ini yang MS 17.010 ini dia itu sebenarnya yang bikin itu NASA ya kalau nggak salah tuh itu senjata rahasianya NASA tapi dibocorin sama hacker dari mana gitu buat ini buat virus wanna cry ini kurang lebih gitu sih intinya harus di update oke ya di akhir ini intinya saya simpulin aja information gathering itu adalah pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya tentang target yang akan diserang dan ini tuh penting banget gitu dalam langkah penetration testing karena kan seperti yang saya bilang itu pasif information gathering termasuk penting juga dalam misalkan mau nge-attack organization gitu kan bisa aja kita nyerang dari sisi klien gitu kan bukan dari sisi servernya misalkan sisi server itu udah terlalu kuat nah kita nyerang dari sisi klien aja siapa tau kliennya itu ngelakuin kesalahan dan sistemnya jadi jebol gitu kan nah untuk yang active information gathering saya simpulin jadi active information gathering adalah langkah untuk itu mencari informasi tentang si targetnya itu dia itu pakai service apa terus jalan masuknya kayak gimana ibaratnya kayak misalkan si maling itu mau masuk ke rumah dia itu pasti cari tau dulu posat pumpnya itu posat pump lokasi dimana terus pintu rumahnya dimana aja gitu kan ada celah-celah di rumahnya yang gak kelihatan gitu atau apa gitu atau enggak posisi rumahnya dimana dia bisa jadi oh misalkan si maling itu pertimbangin misalkan rumah si A rumah si A tetangganya depan belakang gitu depan belakang terus samping kanan sampai kiri ah ini kalau misalkan mau nge maling bakal bakal ribet nih apalagi tetangganya rame gitu kan misalkan kayak gitu tapi kalau misalkan dari informasi ini misalkan si maling ngeliat nih wah ini rumah ini depannya kuburan terus sampingnya cuma kampung-kampung atau enggak apa sih namanya itu tanah kosong gitu kan misalkan maksudnya bukan kampung kosong atau apa gitu nah itu bisa aja si maling itu bakal consider kok ini tuh gampang dimasukin gitu kan nah kurang lebih gitu jadi yang aktif itu dia itu nyari tau environmentnya sedangkan yang pasif itu bisa nyari bisa nyari untuk usernya juga dan environmentnya juga tapi enggak terlalu banyak sih saya sih kesimpulannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati